Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustaz? Lima langkah. Kata Syekh Ali Tontawi. Ustaz tolong jelaskan makna dari khusyuk. Bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz. Dan aku pindah ke alam yang lain. Alam goib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat. Apakah dia pindah ke alam lain atau tempat ditetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit. Imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar Nabi datang. Kan gak boleh ngomong Abu Bakar. Ketika ada Nabi datang dong. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau gak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang. Bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang ngatakan, saya waktu sholat hilang kesadaran. Saya gak sadar keliling yang terjadi apa. Berarti ente dicurik jin. Kidnap. Ente tetap sadar. Nabi sahabat. Bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua. Ketika sedang sholat, apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fissolah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking, saat dia sholat itu sadar atau gak sadar? Sadar. Ada ular di depan. Kalau gak sadar, pejam. Tiba-tiba buka anakonda. Tiga. Ketika sedang sholat, tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat di depan, gak diginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, gini kan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau gak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia faham. Ini berhenti. Tapi kalau ini yang gak ngerti, begitu kita ulurkan. Sehat, Ustaz? Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu, Pak Ustaz? Lima langkah. Kata Syekh Ali Tantawi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan, jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayya ala salat, La hawla wa la quata. Jangan ngomong. Makanya nanti kalau ada kawan di sebelah ngomong, Bro, gimana kabarnya nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabarnya kemarin di internet itu, kan? Lalu kemudian, tutup dengan doa wasilah. Dua, ketika berhuduk, enggak boleh ngobrol. Ambil air, ambil air. Yang nabrol. Bisa lihat banyak yang sedang ambil huduk, ngobrol. Kan gue dah ngomong kemarin, jangan, tapi lo enggak peduli sih. Enggak boleh. Enggak boleh ngomong. Makanya, hadis riwayat Ibn Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air menyusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau kusuk, lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allah maja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudu' ke tempat sholat, enggak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari. Kretak, kretak. Tangan dia udah enggak bunyi, tangan kawan dibunyi kan? Enggak boleh. Jangan tasbik, yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Azan belum berkumandang? Atau sudah azan iqamat? Belum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana kabarnya? Jadi kita besok pergi seminar acara undang, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian yang keempat, saya tidak menyuruh menerjemahkan. Jangan diterjemahkan. Inna sholati my praying, wa ma'ayaya my life, wa ma'amati my diet. Lillahi ta'ala for you, oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau faham saja, connect maknanya. Sama seperti ngomong bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu dari Sumatera. Tapi ketika saya bahasa Jawa, saya tidak perlu terjemahkan. Peripun ke bari, Pak, habis uang perang-perang dinora, teko kene. Tidak perlu diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Yang penting, Pak. Faham. Jangan diterjemahkan. Allahu Akbar, kabirah, walhamdulillahi kathirah, wa subhanallahi bukrataw wa asilah, wajah tu wajahiyah, illadhi fatras samawati, wal-ardhanifan muslima, wawana minal musyrikin, inna salati. Mata melihat tempat sujud. Maka jangan mata. Apalagi di musjid ini. Mata kelejatan. Wah, ramik. Wah, ini mahalih. Wah, rapat. Apalagi nanti sholat zuhur. Ini belum dibuka. Milihat. Wah, Ustaz Somad sama Ustaz. Wah, ada pahit tren. Maka sebab itu, maka ini bahaya. Makanya mata di sana. Makanya kalau sholat ke musjid, jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Ini sudah terlambat datang hari Jumat, kotip naik pakai baju tulisan. Tulis ini. Emang masalah buat lo? Gimana orang sholat? Nah, jangan pakai tulisan. Ibu, kalau pakai mukena, jangan yang terlalu rame. Ini mukena semua bunga. Bunga matahari, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tai ayam, ada semua. Agak teman yang sholat di belakang melihat. Wah, gimana belinya ini ya? Kira-kira harganya berapa nih ya? Ini benangnya kartun Jepang atau Korea ini? Nah, lalu kemudian, di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhurubh, tak bertinta. Tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi kasat ta'arat ta'ayin. Salatnya salat apa? Salat suhur. Berapa rekaan? Empat rekaan. Jadi imam apa? Jadi makmum. Jadi makmum. Ada apa qadok? Ada. Allahu Akbar. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, tapi hatinya menyatakan, ini salat suhur, empat rekaan, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga konek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi kalau salat itu mulutnya bergerak. Ya khabab! Khabab! Nabi kalau salat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata khabab Nabi waktu salat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittira bilihi yatih. Saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang. Ini sekarang ada orang yang salat mulutnya diam. Berdoa juga bersuara. Berdoa juga bersuara. Bersuara, lirih, mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam. Rasanya tak perlu kusebutkan kutubu sakin. Karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Ustaz, tolong jelaskan makna. Apa hukum musik? Buka. Pertama syaratnya beli 4 gigawet. Setelah itu tulis di www.youtube.com Kau mau tanya tentang apa? Kredit. Somat kredit. Tanya tentang apa? Tentang musik. Somat musik. Tanya tentang apa? Politik. Somat politik. Pokoknya apa? Kau tulis itu. Somat LGBT. Somat narkoba. Enter. Dapat video-videonya insyaAllah. Sudah saya enter kok enggak nyala videonya Pak Ustaz? Paket habis. Nah, tapi karena kau tanya saya jawab juga. Apa hukum musik dalam syarihan Islam? Musik yang boleh salawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah. Enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Untuk yang anak-anak muda. Kalau untuk yang emak-emak. Bila Israel datang memanggil. Jasad terbujur di pembaringan. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majlis pengajar. Sekujur tubuh akan menggigil. Sekujur badankan kedinginan. Pengantinnya. Lagunya. Lagunya mengingatkan pada nabi. Apa salahnya? Ya asyikal mustafa. Abshir binaylil muna. Ya asyikal mustafa. Wahai engkau yang merindukan mustafa nabi muhammad. Abshir binaylil muna. Kau mendapatkan kabar gembira. Karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa salahnya? Maulaya salliwasallim da'iman abadah ala habibika khairil khalkikullihimi. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca surat. Maulaya salliwasallim da'iman abadah. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak? Sambil masak. Lahir anak. Siapa namanya? Amitabachan. Kalau puasa sunnah kan boleh dua niat. Kalau sholat sunnah apakah boleh juga ustadz dua niat? Niatnya satu saja. Bapak niat sholat sunnah kobliyah. Kebetulan tertulis di dinding. Dua menit. Dua menit. Dua menit. Dua menit. Dua menit. Dua menit lagi ikhoman. Kalau tahyat al masjid enggak dapat kobliyah. Tapi kalau kobliyah automatically, otomatis dapat tahyat al masjid. Dua menit. Dua menit. Dua menit. Walau kobliyah. Selesai kobliyah. Kok enggak ikhoman? Tanya pengurus. Pak pengurus. Kok enggak ikhoman? Jamnya rusak pak. Makanya tanya dulu. Bagaimana jika kita menemukan uang? Ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung. Tanpa kita umumkan. Namanya lukatah. Lukatah harus diumumkan selama satu tahun. Kalau selama satu tahun tidak ada pemiliknya, itu milik ini. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Pas hari yang ke-359. Ya Allah. Jangan sampai datang dia. Pagi 360, dia pun datang. Kiamat sudah terjadi, saudara. Tidak. Tidak. Terima kasih. Seh Brock. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!